Selamat datang di desa Kesiman Petilan, yang dimana desa Kesiman Petilan sendiri adalah sebuah desa yang terletak di sebelah timur kota dan pasar. Desa Kesiman Petilan itu memiliki potensi-potensi alam berupa sungai dan lautan, yang dimana sungainya yang terkenal dengan aliran sungai Ayung, dan begitu juga dengan lautannya yang dikenal dengan Pantai Padanggala, yang dimana pantai ini juga sering menjadi tempat peribadatan bagi semua desa yang ada di kota dan pasar. Dengan banyaknya sumber daya alam yang dimiliki oleh desa Kesiman Petilan, maka dari itu desa Kesiman Petilan membentuk komunitas dengan nama Gas Kopling, yang berarti Gerakan Asis Sosial Komunitas Percinta Lingkungan, yang dimotori langsung oleh Ketua LPM Desa Kesiman Petilan. Dalam Gas Kopling itu sendiri terdapat beberapa KPS yang bertugas untuk menjaga wilayah sungai yang ada di banjarnya masing-masing. Yang pertama, KPS Sungai Kendung. Sungai Kendung ini sendiri adalah anak sungai dari Tukat Bindu, yang dimana berfungsi sebagai mengairi subak delor seme. Awalnya, sungai ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya fungsi sebuah sungai, karena banyaknya sampah yang tertimun di bawah sungai dan keadaan yang begitu kumuh. Dan sekarang sudah dilakukan pembersihan yang dimotori oleh Bapak BPD, Banyar Kedaton, dan Kadus dari Banyar Kedaton Kelon. Selain pembersihan, Tukat Kendung ini sendiri dipercantik dengan penanaman pohon hias dan pembuatan suatu gubuk untuk tempat titik kumpul sebagai masyarakat menikmati indahnya sungai ini. Yang kedua, ada KPS B-CT. B-CT adalah singkatan dari Bindu Sisi Timur, karena Tukat Bindu itu dimiliki oleh dua desa, yaitu Kelurahan Kesiman dan Desa Kesiman Patilan. Dan KPS ini sendiri berfungsi untuk membantu yayasan Tukat Bindu untuk menjaga kelestarian alamnya dan pengelolaannya. Di sini sudah dibuat rumah bibit untuk pembuatan bibit di desa Kesiman Patilan, dan begitu juga pengembangan ikan lele dengan menggunakan sistem bioplog. Dan dimotori sendiri oleh Bapak Kadusnya, yaitu Ikade Rumakse. Yang ketiga, ada KPS Bula Empul. Bula Empul itu sendiri adalah Pura Taman yang terletak di sebelah utara aliran Sungai Ayung yang berada di desa Kesiman Patilan, yang dimana sekarang sudah dipercantik dengan membuat teras hiring sebagai titik kumpul dan sebagai tempat olahraga bagi masyarakat. Yang terakhir, ada KPS Bantara Ayung yang dimana KPS ini berfungsi untuk menjaga aliran Sungai Ayung yang terdapat di desa Kesiman Patilan. Awalnya sangat kumuh sekali karena banyak masyarakat yang masih membuang sampahnya di pinggiran sungai. Namun sekarang sudah mulai dibersihkan dan ditata kembali dengan penanaman-penanaman pohon langka, karena desa Kesiman Patilan akan membuat suatu pilot proyek yaitu Destinasi Wisata Edukasi Tanaman Langka. Selain itu juga sudah dibuatkan trekking sederhana untuk masyarakat bisa berolahraga dan menikmati sepanjang aliran Sungai Ayung ini sendiri. Pergerakan ini dimotori oleh Bapak BPD dari banyak batin buah dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di seputaran Sungai Ayung itu sendiri. Selain itu juga disediakan tempat untuk membuat suatu event yang ada di pinggiran Sungai yang nantinya bisa digunakan oleh masyarakat, seketrunal maupun pemerintahan desa. Dan tentunya tetap menjaga kelestarian alamnya. Bagaimana? Masih lestari bukan?